Intro Jadi, ini dia Radiot AMD RX 6600 yang didesain khusus untuk para gamers kelas menengah dengan kecepatan dan kualitas visual yang jauh lebih baik VGA ini adalah VGA entry-level yang tak masuk baru dalam live art kartu grafis desktop dengan asetektor RDNA 2 milik AMD Katanya sih, VGA ini kompetitor dari kartu grafis RTX 3060 milik Nvidia Jika kita bandingkan dengan seri 6600 XT 6600 Polos ini memiliki compute unique yang dipotong sedikit dan juga rating clock speed yang kelihatannya lebih rendah Hal ini wajar karena mengingat TDP GPU ini hanya 132W Dengan spesifikasi tersebut, AMD Radeon RX 6600 dijanjikan mampu memberikan performance tinggi untuk bermain game di resolusi 1080p Bahkan pada beberapa judul game AAA kartu grafis ini dapat menjalankan lebih dari 100 FPS Nah, untuk brand yang kita punya ini dari XVX Selain dari brand ini, ada juga beberapa vendor yang memproduksi Radeon RX 6600 mulai dari Asrock, Asus, Gigabit, MSI, sampai juga Power Cooler, dan Shapir Kalau kita lihat dari segi desain, untuk brand yang gue punya ini bentuknya itu kotak dan kokoh memiliki dua fan pendingin selain itu juga ada backplate terbuat dari metal Untuk port yang disediakan, terdapat 1 HDMI dan 3 display port Dan untuk bagian power connector, VGA ini menggunakan 1x8 pin power connector Dengan rating TDP 132W, membuat AMD menurunkan standar rekomendasi power supply menjadi 450W Sama dengan GPU RDNA 2 lainnya AMD masih menggunakan strategi dengan memberikan memory boost width yang relatif kecil Namun mencoba mengejakkan ketinggalan bandwidth dengan memberikan cache yang mereka sebut dengan Infinity Cache Dengan total 32 MB Infinity Cache membuat cache ini efektif di resolusi 1080p Selanjutnya adalah pengujian Untuk pengujiannya sendiri, kita menggunakan aplikasi 3DMark Dan mencoba bermain di beberapa game dengan resolusi 1080p Dan untuk hasil pengujiannya sendiri, bisa kalian lihat di video berikut ini Untuk pengujian di 3DMark itu ada pengujian Fire Strike, Fire Strike Extreme, Time Space, dan Time Space Extreme untuk 4K-nya ya Sebenarnya dari hasil pengujian CTTX ini, udah bisa melihat nanti performance ketika graphic card ini digunakan bermain game ya Dan di Fire Strike Extreme dibandingkan dengan RTX 3060 bisa mendapatkan skor 24.232 Dan untuk di Extreme-nya mendapatkan 11.083 Untuk dari Time Space-nya mendapatkan 8.227 Dan untuk di Time Space Extreme yang notabene adalah 4K Mendapatkan skor 3.779 Untuk pengujian game di Watch Dogs Legion Dan di resolusi 1080p, RX 6600 memiliki fps yang lebih tinggi yaitu 82 Dan di resolusi 1440, RTX 3060 sudah hampir meninggalkan RX 6600 ya Yang dimana skor RX 6600-nya ada di skor 55 fps Dan untuk di 4K sendiri, bisa dilihat bahwa RX 6600 jauh tertinggal dibandingkan RTX 3060 Oke selanjutnya kita mengujikan di game RDR2 Di resolusi 1080p, RX 6600 unggul ya dengan skor fps 95 Dan di 1440p, RTX 3060 lebih unggul dan RX 6600 mendapatkan skor 67 fps Begitu juga di 4K-nya yang dimana RX 6600 tertinggal oleh RTX 3060 Jadi memang percisi sesuai apa yang mereka katakan Yaitu VGA ini memang dirancang untuk game 1080p Dan bahkan VGA ini mengalahkan RTX 3060 di resolusi 1080p Hanya dengan 100W dan suhu dimana gak sampai 70 derajat sih selama kita melakukan pengujian tadi Jadi kesimpulannya, RX 6600 ini adalah GPU yang bisa menghadirkan performance yang cukup baik Dengan efisiensi daya yang bisa dibilang cukup rendah nih Selain itu juga suhunya tuh gak terlalu tinggi pada saat kita melakukan pengujian Kayak tadi gue udah sempat bilang kan suhunya cuma di sekitaran 70 derajat Celcius GPU ini bisa menjadi salah satu rekomendasi kalian kalau kalian ingin membeli graphic card Tapi ya bukan sekarang juga Karena harga retailnya emang murah jadi sekitaran 4,6-4,7 juta Cuma nih, kalau kita ngomongnya sekarang yang dimana lagi banyak langkah chipset, penggunaan untuk mining, dan segala macem Ya kita gak bisa tutup mata, harga pasarnya tuh bisa sampai 8 juta, bahkan lebih ya So, jadi segitu aja video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax